datang di butterfuss.blogspot.com kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara menggunakan gameshub untuk emulator PS1 disini emulator yang digunakan ala PSX fin sebelum menggunakan program gameshub ini anda harus memiliki emulator PS1 terlebih dahulu klik disini untuk melihat menurutkan konfigurasi emulator PS1 kita klik disini akan tampil tutorial emulator PS1 maka akan anda dapatkan tutorial emulator PS1 dengan lengkap disini ada full downloadnya ada disini klik untuk list dari game-game PS1 klik disini untuk deskripsi dan disini untuk melihat cara menggunakan gameshub tadi sebelum kita mulai menggunakan gameshub maka kita download dulu aplikasinya disini setelah di klik ini maka akan tampil link ke mediafire saveforvssfin.rar maka kita klik disini untuk download setelah di download maka kita dapatkan folder saveforvssfin.rar klik kita klik kanan dan pilih extract here maka akan kita dapatkan folder saveforvssfin folder kita copy lalu kita letakkan pada emulator yang ada emulator kita kita letakkan di emulator disini kita paste maka akan kita dapatkan saveforvssfin jadi pertama kali kita buka pssfin kita buka game brigandine kita buka game brigandine kita lihat disini game brigandine sudah saya buka oleh karena itu kita kembali ke folder emulatornya kita buka saveforvssfin kita buka file executable dari sheetnya kita buka save.exe disini ada beberapa tab kita pilih process select application maka kita pilih facex emulator base address kita pilih playstation use base address search tidak bisa kita pilih maka kita klik search hingga tampil kode seperti berikut maka kita pilih klik kode jika disini saya mau bermain brigandine kita lihat disini tidak ada brigandine maka jika tidak ada anda harus membuat yang baru kita klik custom kita pilih open untuk buat baru misalkan saya saja kita akan open final fantasy 7 final fantasy 7 kita akan buat yang baru kita hapus semua kodenya kita hapus semua lalu lalu kita pastikan kode yang saya punya brigandine saya dapatkan dari google biasanya dari google tidak tampilan tidak seperti ini maka anda harus mengeditnya sedemikian untuk nama dari kode tersebut harus di update oleh tanda petik kodenya harus diletakkan di bawah dari nama dari kode tersebut dan jangan lupa letakkan spasi disini 4 baris 4 huruf disebelah kanan kita letakkan spasi semua dan namanya harus di di diantarai dengan tanda petik jika sudah maka kita klik save kita save dengan nama brigandine dan letakkan pada folder save for vx spin yang tadi kita klik save lalu kita lihat botsnya sini tidak akan tampil nama kode brigandine maka harus kita open kita open tadi nama brigandine sini ada beberapa semua sudah terblok maka tinggal kita klik on untuk mengaktifannya tapi sebelum itu kita lihat gamenya tadi kita lihat pada game brigandine saya disini leadernya si lens masih level 1 dan memiliki hp dan mp yang belum tinggi masih 446 dan 161 maka akan kita aktifkan chipnya disini kita jika ingin menggunakan salah satu aja tinggal klik aja kita disini saya akan menggunakan semua maka kita klik semua lalu kita klik on maka akan berubah disininya kita klik on nah sekarang kita lihat sudah berubah str nya hp mp dan red demikianlah program tutorial singkat dari saya semoga bermanfaat jika ada pertanyaan anda tinggal memberikan komentar disini atau memberikan komentar pada buttercuse.blogspot.com terima kasih